Ini Budi, berbeda dengan teman-temannya, dia memilih menjadi pengusaha pemula. Budi memperkaya diri dengan pengetahuan, keterampilan, dan ide-ide yang kreatif. Selain memperluas di jaring pertemanan, dia pun gemar berdiskusi dengan mereka yang ahli dalam membangun bisnis. Bersama rekan-rekannya, Budi mematangkan ide dan mulai berbisnis. Setelah bekerja keras, Budi dan kawan-kawan membuat produk awal yang diminati oleh pasar. Produk yang mereka buat pun berhasil mendatangkan investor awal. Usahanya semakin berkembang, Budi pun mampu memperkerjakan lebih banyak orang. Melalui bimbingan yang tepat, ide Budi menjadi lebih matang. Dan produk yang dihasilkan pun semakin berkualitas. Bisnis Budi semakin berkembang dan mendatangkan investor internasional. Dengan usaha yang semakin maju, semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat diserap oleh perusahaan. Penjualan terus meningkat, produk mendominasi pasar, neraca perusahaan sehat. Sehingga berhasil membuka semakin banyak peluapangan pekerjaan. Budi semakin populer. Wajahnya pun berada di sampul majalah terkenal. Budi adalah perintis Indonesia. Indonesia membutuhkan lebih banyak Budi-Budi lainnya. Apakah kamu Budi berikutnya? Pedals, Ruang Perintis Indonesia.